Halo Basko, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya kembali Salam Tahan Dan Berduri Masih diseputar tentang harga tahan dan segar buah kelapa sawit Seiring berjalannya waktu, banyaknya permintaan CPO baik di dalam maupun di luar negeri Membuat harga TPS kita kelapa sawit Indonesia menjadi andalan di komoditi dunia Sebelum lanjut, nonton videonya, jangan lupa dibantu subscribe-nya ya Basko Supaya Raja Rawa bisa terus memberikan informasi tentang seputar harga tahan dan segar buah kelapa sawit Kali ini kita akan mereview harga terbaru TPS kelapa sawit di berbagai wilayah Nusantara Indonesia Mulai dari Sabang sampai Merauke ya Basko Baiklah langsung saja kita bacakan untuk harga Yang pertama ada Lampung Timur, Wawai, Karya Petani Harga Rp. 2.100 di tingkat petani Ada Provinsi Jambi, Kabupaten, Tanjung Jambung Barat, Kejamatan Batang Asam dan sekitar Harga Rp. 2.200 di tingkat petani Harga pabrik Rp. 2.700 dan harga di tingkat ram Rp. 2.600 per kilogramnya Ada Ketapang, Kalimantan Barat Rp. 2.250 di tingkat petani Bengkulu Rp. 2.400 per kilogramnya Ada Musirawas, Sumatera Selatan Harga Rp. 2.350 sampai Rp. 2.400 di tingkat petani Lanjut lagi ada Timpeh, Rp. 2.400 di tingkat petani Ada Lampung Timur, Rp. 2.000 di tingkat petani Ada Kabupaten Nagan Raya Harga Rp. 1.900 sampai Rp. 2.000 di tingkat petani Ada Pali, Sumatera Selatan Harga Rp. 2.200 di tingkat petani Linggau Rp. 2.300 di tingkat petani Ada Provinsi Jambi, Tanjung Katung, Kabupaten Muaro Jambi Harga Rp. 2.450 di tingkat rambos Ada Provinsi Jambi, Kuala Tungkal Harga Rp. 2.200 di tingkat petani Warak Enim, Rp. 2.520 di tingkat ram Ada Langkat, Sumatera Utara Rp. 2.120 di tingkat petani Ada Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir Harga Rp. 2.200 di tingkat ram Ada Kotari Sergai Rp. 2.350 di tingkat pengepul Ataupun toke Ada Damas Raya Di tingkat petani Rp. 2.300 per kilogram Harapan kita, para petani Semoga harga kedepannya Bisa menjadi lebih baik lagi Minimal bisa tembus di angka Rp. 3.000 di tingkat petani Biar bisa sebanding dengan melambung tinggi Harga pupuk dan obat-obatan di lapangan Biar bisa tembus di angka Rp. 3.200 di tingkat petani